Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naswa Ihul Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan syarah dari kitab Munab Dihad Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga Makolah nomor 53 Pada makolah nomor 53 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wa'an Abi Sulaiman Ad-Daroni An-Nahuqola Asluqulliykhairin bidunya walakhirah Al-Khawfu minallah Wa miftahu dunya ashibam Wa miftahu al-akhirati al-jurum Seperti biasa bahwa satu makolah Itu isinya tiga ma'idah atau tiga nasihat Seperti makolah nomor 53 ini isinya tiga nasihat Nasihat yang pertama bahwa asal setiap kebaikan Baik di dunia maupun di herat itu adalah Takut kepada Allah Yang kedua kunci Kuncinya dunia itu adalah Kenyam Lalu yang ketiga kuncinya akhirat Adalah rasa lapar Tau muslimin rahimahumullah Maksudnya begini Abi Sulaiman itu menjelaskan Bahwa asal setiap kebaikan Baik di dunia maupun di herat Ada takut kepada Allah Maksudnya Kalau kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita akan mendapatkan kebaikan Baik di dunia maupun di akhir Di herat Apa itu kebaikan? Kebahagiaan di dunia Kebahagiaan di akhir Di herat Contoh misalnya Orang mau melaksanakan perbuatan baik Yang berupa sholat Itu salah satu sebabnya Karena takut kepada Allah Kalau dia gak takut kepada Allah Ngapain capek-capek sholat? Sholat Nah itu jadi dia dapat kebaikan di dunia apa? Sholat? Sholat Nah lalu dia karena dia mau sholat Mendapatkan kebaikan di dunia Maka nanti pahala sholat pun akan dia rasakan Di akhir Di akhirat Sebenarnya apa dia mendapatkan surga Di akhirat mendapatkan surga Mendapatkan bidada di dalam surga Misalnya Karena sebabnya dia takut Ketika di dunia takut kepada Contoh lainnya Dalam kehidupan Muhammad Sehari-hari misalnya Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seseorang tidak mau Minum minuman keras Misalnya Karena tidak mau minum minuman keras Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka otaknya kemudian menjadi bersih Tubuhnya menjadi bersih Akhirnya dia menjadi orang yang sehat Warnafiyah di dunia Dan mendapatkan pahala Karena takutnya kepada Allah di dunia Plus nanti dia di akhirat juga akan mendapatkan Pahala kebaikan di surga Kenapa? Karena takut kepada Allah Maka dikatakan bahwa takut kepada Allah Merupakan asal dari segala kebaikan Baik di dunia maupun di akhirat Lalu yang kedua kenyang 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 ini bisa menjadi kunci pembuka di dunia Nah tentu dalam konteks ini sedang menjelaskan tentang buruknya kenyang atau kekenyangan Kenyang bagus tapi ketika kekenyangan dia akan menimbulkan efek yang buruk di dunia Misalnya orang yang kekenyangan dia akan ngantuk Kalau sudah ngantuk dia akan malas Kalau sudah malas dia kurang produktif Kalau tidak produktif Akhirnya jadi orang miskin di dunia Kalau sudah miskin su Susah Itu kalau ketika jangan Tetapi kalau dia kenyang Nah dengan kenyang atau sebelum kenyang Maka dia akan punya tenaga untuk melaksanakan ibadah Baik ibadah mahtoh maupun ibadah kue rumah Mahtoh dengan kata lain Kenyang bisa menjadi kunci pembuka kebaikan di dunia Tetapi jangan lupa Kenyang juga bisa menjadi kunci pembuka keburukan-keburukan selama di dunia Di dunia Selanjutnya Mau itu yang ketika Wami Ftahbul Ahiru Al-Jung Sementara rasa lapar Ini cenderung menjadi pembuka kebaikan-kebaikan di akhirat Misalnya berpuasa Berpuasa itu kan dalam kondisi lapar Karena lapar kuasa kita kemudian menjadi orang yang sehat di dunia Dan menjadi orang yang selamat di akhirat Allahumma Amin Karena kita makan tidak kebanyakan Dan menjaga perut kita dalam kondisi tidak keraparan Tapi tidak kekenyang Sedang maka perut kita kemudian menjadi sehat Tubuh kita sehat Nah itu kan Karena sehat mudah buat ibadah Buat sholat Karena kita mau ibadah mau sholat Akhirnya tidak di akhirat Kita akan mendapatkan surga Allahumma Amin Nah sekarang coba mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Mengenai hikmah makolah nomor 53 ini Wa lima koran tu Unta ima koran asali Satu Warakum suna Karnama masak Keteluh Ikungan Abi Sulaiman Dan ceritakan Saking Abu Sulaiman Adharoni Anahu Insetu Inabu Sulaiman Inku korada Usap Abu Sulaiman Asluku Lioh Inutai Asali Sampai Bapak Usapit dunia Indon dunia Warakirotilan Akhirat Iku Alak Kau Wodimin Allah Isak Kusyalor Iku Muhawil Suhaifati Bisa merubah Catatan Faya Tengah Luhama Kondrati Akan Opo Kha Hain Suhaifah Filyamini Ing Dalam Sebelah Kanan Pada An Hawat Sini Ing Dalam Saizat Condong Ila Simali Mari Kiri Karena Takut Kepada Allah Itu Bisa Merubah Dari Catatan Yang Contoh Kekanan Menjadi Contoh Kiri Karena Tidak Takut Kepada Allah Dia Mencuri Dia Mabuk Dia Berzina Setara Takut Jadi Condong Kemudian Kesebelah Kanan Lebih Baik Tidak Berzina Tidak Mabuk Tidak Korus Dan Lain Lain Fadil Maddi Mokok Tentep Pad Diham Soya Fihali Salamat Dihinggal Tingkai Sama Dihang Abdet Minar Maruti Saking Mari Ayah Kona Lain Tokona Sokong Matun Konek Khoi Panuk Khamuti Roja Untuk Marab Marab Di Yaj Juruhu Maring Harpan Allah Subhanahu Wata'ala Arhaufu Minar Makasih Wayum Wayum Asahu Arhraja Ala Jadi seorang hamba Kalau kepengen Selamat Baik duduknya Maupun Herat Sebaiknya Dia punya Rasa Khauf Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Mencegahnya Dari Perkuatan Masyad Tetapi Sebaiknya Jika Dia juga Punya Roja Berharap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Getol Melaksanakan Ibadah Dengan Khauf Kita Semangat Meninggalkan Perkara Yang Dilarang Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Dengan Roja Kita Semangat Menjarakan Kerita Allah Subhanahu Wata'ala Wa'ibadatul Roja Mengharap Rahmat Allah Iku Abdalu Lebih Utomo Mengharap Ritual Jadi 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 Kita Memilih Mau Beribadah Kepada Allah Dengan Manhat Roja Atau Manhat Khauf Maka Pilihannya Dengan Manhat Roja Kenapa Jadi seorang raja yang disini Allah SWT akan membedakan hamba-hambanya menjadi tiga hal Yang pertama seorang hamba yang beribadah karena takut kepada siksa Allah Dan orang yang melayani-melayaninya karena mengharapkan kemuliaannya Kemudian ada orang-orang yang melayani-melayaninya tanpa mengharapkan sesuatu Jadi seorang pelayan raja itu terpegang menjadi tiga kelompok Kelompok pertama yang melayani raja karena takut siksaan raja Kelompok kedua yang melayani raja karena mengharapkan kemuliaan raja Dan yang ketiga kelompok orang yang melayani raja tanpa pamerimah, tanpa mengharapkan apapun Terlanjut Wambil takut dunia asibang Wambil takut dunia utah lukunjinai dunia iku asibangu Waren Fatuh tahu mau kodatri kebuka Koko umum Perut dunia Perut dunia Bis Sampai Bis sibai Sebabdineware Kalau kita kenyang bisa membuka banyak hal di dunia Baik yang positif maupun yang negatif Tapi kalau dalam dunia sibir lebih cenderung bahwa kenyang khususnya kekenyangan itu merupakan pembuka dari segala keburukan di dunia Sementara lapar itu merupakan kunci pembuka dari segala kebaikan baik di dunia maupun di daerah Wambil takut dunia utah lukunjinai akhirat iku ala jumuh rapar Patuh tahu mau kodatri kebuka Koko umurul akhirati Bila biroku masanya akhirat Bila jumuh nasibabdine Rapa Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta samiur alim Watum alayna Innaka anta tawakur rahim Subhanakadallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilah ilah anta Astagfiruka wa atubu ilaih Warnafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton